Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini cuman berbagi tip aja ya berbagi tip aja cara pilih aki yang awet aki kan ada banyak jenis aki kering aki kering ada yang harganya yang seratus ada yang dua ratus dua kali lipatnya ya kalau yang harga seratus itu kan garansi garansi dua bulan terus kalau garansinya udah habis kita beli makanya kita beli hari ini terus garansinya kan dua bulan kalau aki itu matinya pas tiga bulan ya udah hangus gak dapet ganti baru gitu kan itulah yang kenapa aki yang murah harganya seratus yang kalau yang bagus itu yang dua kali lipatnya sekisaran dua ratus kalau yang harga dua ratus bisa juga kadang gak sampai satu tahun udah mati terus ada juga yang biasa sampai satu tahun atau dua tahun kalau aki itu kan bikinan pabrik ya jadi pabrik itu pintar pasti dia bikin barang itu ada jangka waktunya misalkan buat lagi begini jangka waktu dua tahun harus mati emang udah disetting kayak gitu biar nanti kan beli lagi jadi sama-sama jalan ya pabriknya jalan yang kita pengguna motornya juga jalan gitu terus pilihnya gimana ini kan baru dari dus ya ini ada tanggalnya kalau ini kan ada tanggal 15 April 2021 ini 15 April 2021 jadi sampai sekarang ya ini kan dikeluarkan dari pabrik ya 15 April 2021 ini udah bulan Juli, bulan 7 berarti dari April, Mai, Juni, Juli udah tiga bulan ya udah tiga bulan dari pabrik tapi ini aki belum aktif jadi kita aktifin sendiri ini harus ngisi dulu ini kan harus ngisi dulu lagi jadi ini belum aktif kita ngisi dulu kalau ini cuma disetting dua tahun kita ngisi kita aktifin sekarang ya ini aktifin kan ngisi dulu aktifin sekarang nanti matinya pasti dua tahun lagi baru mati tapi kalau udah diisi dari pabrik kalau ini udah diisi dari pabrik berarti kan udah aktif ya nanti lihat tanggalnya misalkan ini diisi dari pabrik ya di tanggal 15 April 2021 dua tahun lagi kalau emang disetting dua tahun berarti kan isinya bulan ini berarti kita misalkan kita beli hari ini ya bulan 7 ya atau bulan 8 gitu kan udah berkurang dulu udah berkurang tiga bulan udah berkurang lima bulan dulu masa aktifnya jadi kita tinggal punya satu setengah tahun enggak jadi dua tahun gitu makanya kalau bisa milih tuh yang begini yang aktifin dulu yang ngisi dulu baru aktif enggak perlulah pakai aki garansi-garansian aki itu udah disetting kalau yang garansi itu juga pasti disettingnya juga gitu buat pertahan misalkan di garansi dua bulan ya itu pasti di dua bulan enggak bakal mati ya gitu matinya ya di lebihnya nanti mati tapi kan udah hangus garansinya gitu pilihnya yang kayak gini merek apapun itulah ya kalau bisa yang ngisi sendiri ngaktifin sendiri jadi mulai aktif ya saat itu juga saat kita isi sama halnya dengan baterai handphone ya baterai handphone juga gitu pasti pabriknya ngeluarin kan isi full 100% kadang kita beli kita pasang ke HP cuma 50% ya emang itu kan udah nongkrong diri toko terlalu lama jadi strom itu bisa berkurang sendiri ya kita diemin sama kayak motor kalau di diemin durma satu bulan atau dua bulan gitu enggak usah diapapain sebelumnya normal cuma giliran disater pasti enggak kuahat sama stromnya berkurang sendiri sama kayak sistem baterai sistem baterai handphone sama baterai motor itu sama begitu jadi kita ngaktifin sendiri ini ngaktifin sendiri jadi aktifnya hari ini ini 15 April 2021 kalau di setting dua tahun ini kan jahat Juli nanti matinya juga bulan Juli lagi entah satu tahun lagi atau dua tahun lagi sama kita gantung settingannya dari pabrik itu jangan udah terkecoyok akinya mahal kok cepet mati itu bukan bukan salah benggalnya atau tokonya lihat di tanggalnya kalau beli itu kalau udah aktif kan pengalaman kemarin ada temen beli aki baru mereknya nggak bisa sebetin ya nanti saya dimarahin yang yang punya merek merek yang satunya lah ya harganya ya sama seperti ini mungkin selesinya cuma 10 ribu atau 5 ribu lah merek yang satunya udah diisi dari pabrik itu terus kan belinya di toko terus dipasang di toko juga kayak gini dibawa pulang sampai rumah nggak bisa nah terus komplain ke saya ini aki baru kok nggak bisa akhirnya apa mereknya ini oh terus saya minta bungkusnya masih ada nggak kardus gini ya bungkusnya masih ada nggak ada terus saya suruh coba lihat tanggalnya dan bener tanggal pengaktifannya udah 1 tahun udah 1 tahun lalu jadi ya kayak gitu dipasang cuma 4 sebentar itu bukan salahnya yang pasang cuma salahnya kita beli nggak lihat tanggalnya dulu gitu kalau beli tuh yang udah aktif dari pabrik lihat tanggal dulu kalau kita malas lihat tanggal ya belinya yang kayak gini yang ngisi ngisi sendiri ngaktifin sendiri udah itu akhirnya yang tau cuma kita aja ini tak buka ya tak masukin kayak gini turut nah udah tunggu aja udah hampir selesai pengisiannya pengisiannya tak segitu tadi kelamaan ini sabut aja terus sabut ini ada suaranya mulai proses pengaktifan ya ini kalau di pegang kayak gini pasti agak anget-anget gitu nunggu adem dulu kalau udah adem tinggal ini ditutup ini jangan ditutup dulu karena di dalam masih kerja airnya masih ngaktifin kalau ini udah gak panas udah gak anget ya udah adem biasa kayak tadi pas belum diisi itu udah aktif tinggal kita tutup kayak gini udah gitu aja tip saya biar kita gak terkecoh sama airga sama mark juga kayak gini lagi sekian cuman itu yang bisa saya bagikan semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh